Tugas Direkturat Narkoba, Poldo Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran 10 kg sabu yang dilakukan oleh seorang pria. Pelaku ditangkap ketika tengah mengendarai mobil di pusat kota Medan Sumatera Utara. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Inilah rekaman detik-detik penyergapan Okfi Rinaldi warga desa Payatieng, Aceh Besari yang dilakukan di jalan Sisingamangaraja Kota Medan. Pelaku yang tengah mengendari mobil dihentikan paksa usai terlihat mulai menambah kecepatannya saat dibuntuti polisi. Dari dalam mobil yang dikendarai pelaku, polisi menemukan 10 bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan dari sebuah plastik. Pelaku merupakan kurir dalam kasus ini dan dijanjikan imbalan sebesar 130 juta rupiah jika berhasil mengantarkan narkoba kepada pemesan. Narkotika jenis sabu itu berhasil digagalkan oleh subdit 2 Direkturat Narkoba. Karena di jalan Sisingamangaraja, mereka menangkap satu orang pelaku, penyidikan menangkap satu orang pelaku yang prosesnya itu melalui jalan panjang dengan mereka mengejar dan lain segala macamnya. Diamankan kurang lebih 10 kg narkotika jenis sabu dan juga ada barang bukti yang lainnya. Sabu ini atau narkotika ini tidak dijual di wilayah Medan.